Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel saya Veno Andrenohan Channel Di kesempatan kali ini Saya sedang bersama dengan Mas Prayoga Yang ada di sebelah kanan saya Nah disini nanti kita akan lihat Koleksi ikan lohan Yang ada di rumahnya Mas Prayoga Perkenalkan nama saya Prayoga Saya tinggal di seturan Catur Tunggal Sleman, Yogyakarta Saya disini mulai untuk pelihara lohan itu Dari bulan Maret 2020 ini Nah disini kan kalau saya lihat Sebagian besar di akuarem-akuarem yang ada di rumah ini Kebanyakan itu lohan cencu ya Nah semenarik apa sih kok sampai Kebanyakan lohan yang sampai yang progres Yang sampai yang rawat Itu lohan cencu semua Apa yang menarik dari lohan cencu? Kalau untuk lohan cencu sendiri sih Saya sebenarnya karena dia itu mempunyai karakter yang tidak bisa diduga Untuk setiap kenaikan size dia bertambah Itu pasti ada kejutan-kejutan yang berbeda gitu loh Tapi kalau sedangkan untuk cencu sendiri Saya pun juga punya Iya ada beberapa cencu juga ya Iya Tapi kan bukan berarti saya itu Cuma untuk lebih memilih cencu Cencu Tanpa juga punya sendiri karakter yang kuat gitu Tapi saya sendiri pun Kenapa menjurusnya ke cencu Itu karena cencu itu lebih punya Apa ya namanya ya Kayak karakter Karakter lah ya Karakter yang tersembunyi itu yang Oke Masih bisa kita temui besok gitu Di akhir ya Artinya ketika dia di size besar Iya Iya kita harus bangga lah Cencu itu diapui dari Indonesia Iya betul Dan memang cencu yang bagus itu emang di Indonesia gitu loh Ya satu lagi juga Jogja itu kental banget sama cencu gitu loh Nah untuk memprogress lohan yang ada di rumah ini Sampen biasanya beli dari size berapa? Saya tetap dari Buraya gitu ya mas ya Dari Buraya ya Dari mungkin size 3-4-5 lah ya Mungkin ya normalnya di 5 lah gitu Oke artinya mas Proliga sendiri Jadi memang Memprogress lohan itu dari ukuran size kecil ya Dari Buraya Padahal kalau dibilang kan Namanya memprogress lohan dari Buraya itu kan bisa dibilang gambling ya 50-50 ya Nah ada nggak Trik Tip khususnya dalam memprogress dari Buraya kan? Kalau untuk dari cencu sendiri ya Cencu sendiri itu Lebih perhatikan di kualitas air ya mas Oke Itu pertama itu kunci banget lah Terus kalau untuk dari segi pakan saya nggak pernah neko-neko mas Saya itu paling cukup capek Terus untuk pelletnya dikasih nggak untuk pellet? Kalau pellet itu paling saya cuma warna mas Seperti itu Pellet warna Boleh nggak nih dikasih bocoran nih Pellet warnanya menggunakan apa nih? Dua sih mas saya memakainya Oke Antara 7D atau Ionic sendiri 7D atau Ionic Selain pellet itu ada makanan lain mungkin? Paling ya pake pakan murni yang dikasih karo mas Karo pil Dan udang dikasih karo pil Udang plus karo ya Untuk memaksimalkan warnanya Kuncinya itu sebenarnya kita tinggal jaga air Sama sering ganti air lah Menyesuaikan kondisi ikan itu sendiri ya Dalam arti apakah dia suka air lama Apakah dia suka air baru Ya benar Tapi memang rata-rata cencu itu Lebih ke ganti air sih mas Untuk dia peningkatan di Mutiara Beda dengan Kampa yang dia memang mainnya Khusus di air lama Oke Kalau Kampa kan memang dominannya dia suka air lama gitu Iya Kalau cencu harus sering ganti air Mengenai perawatan sendiri Selain makanan selain air Nah kalau saya lihat nih di aquariumnya mas Prayoga Ini lampunya sangat banyak sekali nih Di depan aquarium Nah ini fungsinya untuk apa? Lampu sendiri sih ya Kalau bagi saya itu tembak dari depan Itu fungsinya untuk di posisi badan Oke Terus kalau tembak dari atas itu Berarti fungsinya untuk Memunculkan crosshead lah Ibaratnya yang ada di bagian kepala Itu kalau dari atas Tapi itu balik lagi ke gen ya Ibaratnya gen hundupannya Itu kan untuk lampu sendiri Itu cuma memaksimalkan bakat yang ada lah Ibaratnya Untuk memaksimalkan basic yang ada pada ikan itu sendiri Nah yang menarik nih Biasanya kalau saya main ke tempat teman-teman yang lain Itu lampu yang seperti ini Entah lampu apapun Kalau dia dipasang di depan Itu kan cuma satu Nah di mas Prayoga ini teman-teman Jadi lampunya ini banyak sekali nih Kalau kita bisa lihat ada sekitar 4 lampu Nah adakah efek sampingnya nih mas? Selain ini bagus buat mutiara Apakah ini nantinya ada efek negatif? Misalkan nih biasanya kalau kebanyakan Kita pasang lampu Itu kan bisa mengibatkan mata katarak ya Kebanyakannya seperti itu Nah dari pengalaman Mas Prayoga Apakah demikian? Bagi saya sendiri Yang ibaratnya pemula ya Mungkin saya belum memulai Untuk sampai yang benar-benar Mengalami katarak Saya pribadi pun Saya juga dikasih tahu Dengan salah satu breeder yang ibaratnya panutan saya sendiri Oke Itu gimana caranya Kita harus pinter namanya stop and go di lampu Oke Jadi kita gak ada namanya over tanning Gak ada over pencahayaan Yang bisa mengakibatkan itu sendiri gitu loh Oke Artinya ada waktu-waktu tertentu Untuk menghidupkan lampu ini ya Iya Tidak full time 24 jam Atau satu minggu full dalam menghidupkan lampu Kalau untuk jamnya sendiri sih Saya rata-rata Menghidupkan lampu di sore hari Sore hari Dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai dari sore harinya Paling mulai dari jam 2 jam 3 Sudah saya hidupin mas Sampai matinya kapan? Matinya sampai besok paginya Berarti kalau di rang rata-rata Untuk waktunya berapa jam? Ya mungkin 12 jam lah ya Udah itu udah maksimal sekali Maksimal ya Gak lebih dari 12 jam ya? Iya Dari Lohancenco yang Mas Prayoga Progres nih Jika nanti teman-teman ada yang suka Atau teman-teman mungkin ada yang berminat Nah kiranya nih Progresan Lohannya Mas Prayoga ini dijual apa enggak? Ya kalau untuk dijual ya Boleh-boleh aja Nah ibaratnya kalau ada yang minat Monggo bisa Jafri saya atau Jafri Mas Veno langsung Oke mungkin langsung Jafri Mas Prayoga ya Nanti nomor WA Dicantumkan di bawah ini aja ya Mas ya Oke Nah mungkin Ada yang mau ditambahkan lagi Mas? Kalau untuk saya pemula Biasanya juga akan Mendukung pemula-pemula yang akan datang besok gitu Jadi intinya jangan sampai Bosen lah ya Intinya kalau merawat jancu itu Jangan putus asa Sabar? Sabar Sama hampir semua lah Mau jancu mau kawal itu sebenarnya Kuncinya sabar Lohan tuh sabar Intinya tuh Di Lohan itu Mau tujuannya ke kontes ada Mau ke tujuannya ke breathing ada Oke ya Intinya Jangan pernah kapok Dan terus berusaha lah Untuk memajukan perlahanan Khususnya saya sendiri dari Jogja Untuk Jogja sendiri Pasti harus Semangat terus Untuk teman-teman semua yang Di seluruh Indonesia Indonesia lah ya Terus lah Majukan perlahanan di Indonesia Oke Lantap sekali ya teman-teman ya Nah mungkin saya kira itu ya Mas Prayoga ya Kurang lebihnya kami mohon maaf Ambil yang baik dari apa yang kita sampaikan Yang tidak baik Tidak perlu kalian ikuti Jika kalian ada yang ditanyakan Boleh isi di kolom komentar Dan jika kalian ada yang berminat Dengan ikan Lohan yang ada di rumahnya Mas Prayoga Bisa langsung hubungi Mas Prayoga ya Oke saya kira itu Kita pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jenung dari Jogja Bye bye Sub indo by broth3rmax